Halo, welcome to my channel Apa kabar ya semuanya Semoga baik-baik ya Hari ini hari minggu Dan lagi hujan nih di Bandung Aku mau nunjukin salah satu tempat tongkrong Yang lumayan terkenal ya Di Bandung namanya Sherlock Nah Sherlock ini adanya di Jalan Marta Dinarta ya Atau yang dikenal dengan nama Jalan Riau Di paling depan ini kita bisa Nongkrong di Starbucks yang gede banget ini Tapi hari ini aku gak mau ke Starbucks Aku mau cobain yang baru disini nih Ada yang namanya ini Flap Jack Nah tadi kan aku udah makan nih Makan siang Ini ceritanya udah sore Jadi aku makannya disini Mau yang dessert-dessert aja ya Wih gila jalanan lagi macet banget Jadi males pulang Kita nongkrong disini sebentar Tempatnya gede ya Cuman ini gak terlalu banyak orang Mungkin orang lagi males keluar Kalo ya hujan gede dan macet soalnya Jadi mungkin lebih milih nongkrong di rumah Tapi gak apa-apa deh Justru enak kalo sepi gini Jadi gak ngantri makanannya Ini tuh yang paling depan ada toko sirka ya Itu kayak tempat buat alat-alat foto gitu ya Sekarang kita mau jalan ke Flap Jack Ini sebelahnya ada The Crab Terus baru deh Flap Jack Nah ini dia tempatnya Lucu Yuk masuk Ini waffle pancayt yang Baca luar apa ya Blueberry tuh Kalau waffle pancayt yang berseronnya Kita ada di yang nomadik Itu dominan strawberry Terus yang papaniknya Dominan coklat Sama ini blueberry basket Kalau blueberry guys Blueberry kayaknya enak tuh Mau yang waffle atau pancake? Pancake Pancake blueberry Pancake blueberrynya mau dua lapis atau empat lapis tuh Aduh dua aja Dua aja Ada teman lain gak? Ini apa? Itu gelatonya Oh gelatonya Mau yang mint tuh Mau yang mint gak? Nah jadi tadi tuh bisa milih ya kita Mau pake waffle atau pake pancake Dan terus mau dua lapis atau empat lapis Ini yang depan udah ganti lagi ya Tadinya bukan ini Tadinya tuh ada kayak minuman Permain kelinci gitu lah Aku lupa namanya ya Kalau menanti ini Punyanya youtuber Jarum Polin Lumayan anak kalau itu rasanya Lalu kita ke belakang Beberapa ada yang tutup ya Kayaknya sejak covid ini Dulu ada tempat salad deh Seinget aku disini Sekarang gak ada Sama ada kayak tempat Rice box gitu ya Sekarang juga udah gak ada Jadi siapa tau Kalau ada yang mau buka bisnis Makanan atau minuman Bisa kalian buka disini Biar ngeramein nih Coba kita jalan lagi Itu ada apa aneh Jepang-Jepangan Sepertinya sushi Betul ya Coba mendekat Iya sushi Oke kita kesini ya Disini ada tempat-tempat duduk juga Cuman hujan Jadi orang lebih milih Di tempat yang keduh tadi ya Yang deket Starbucks tadi ya Nah yang paling ujung belakang ini Ada toko roti Namanya Cahaya Pagi Dan dia juga jual panah kota ya Nanti dia pulangnya beli Kita pemakan flapjack dulu soalnya Ini juga unik nih Nyam chicken Ini kayak Ada ayam Cuman bubu-bumbunya Korea gitu ya Nanti kita lihat Ini udah balik lagi ke depan ya Ke Starbucks lagi nih Sekarang aku mau duduknya disini aja Enak ngadam disini Tara ini dia Udah datang dessertnya Ini tadi judulnya Pancake blueberry Dua layer Tapi es krimnya Pake es krim mint Seger kan enak Biar dingin-dingin gitu Di mulut Oh ya guys Buat yang para pecinta kucing Disini ada yang lucu nih Ini si imbo lagi duduk di bawah Itu anaknya Terus disini Lucunya ada donation box Buat cat lovers Yang ingin memberi makan Buat kucing-kucing jalanan Dan juga ini toko yang paling depan ini Nyediain rumah-rumahan kucingnya ya Nah itu lucu juga kan Nah biar lebih komplit Kita mau bawa sesuatu nih Buat nyemil-nyemil di rumah Ini kayaknya boleh juga lah ya Kita bawa sesuatu roti-rotian Atau snack-snack yang lucu-lucu dari sini Nah ada risol-risolan tuh Kesukaan aku Terus ada kue pastel Ada bacang Losro Ada centai manis Ada pai buah Sus buah Terus ada Kayak bolu-boluan gitu Dan kue sus Putu ayu Kue lumpur Ya dan sebagainya Sebenarnya gak terlalu banyak ya Tapi lumayan lah Buat cemilan-cemilan Mungkin juga udah pada abis Karena kita dateng ini udah sore Nah ini pastel nih wajib nih Kesukaan aku banget soalnya Sampai jumpa udah cukup deh segitu aja jangan banyak-banyak cemilanya Tara udah beli buat di rumah aman-aman ya ini tadi kita belum lihat ya yang bumbu-bumbu ini atap aja sih Oh baiklah akan Korea Korea lucu ya tempatnya kecil-kecil imut-imut Nah kita bisa lihat di sini ya di papan ini yang di dalam itu ada apa aja Oke selanjutnya saya mau kasih lihat itu ada di depan ada Hotel Davam Rio jadi paling enak sebenarnya kalau di Jalan Rio enak di situ karena banyak banget tempat nangkrong tuh lihat aja di ini kan sebelum Sherlock terus disini ada kafe yang sangat melegenda di Bandung namanya Cafe Bali Hai itu dia Cafe Bali yang selalu penuh sama mobil Hai nah diseberangnya lagi itu ada abnormal juga tuh ya yang buka 24 jam jadi komplit banget kan tempat nongkrongnya lalu nih disebelahnya Sherlock ada namanya Jendral kopi Nusantara tempatnya bagus banget gede banget dah Oke itu dia tadi Sherlock dan suasana sekitar Sherlocknya ya nah eeh ya 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 Terima kasih.